Kita sekarang berada di Islamic Center Balikpapan Bisa dilihat di belakang layar ini Ada Islamic Center Balikpapan Kebetulan kami sedang bersama dengan sahabat-sahabat dari Bojonegoro Yang menetap di Balikpapan Pak Nartamun berapa tahun? Mulai 1995 Alhamdulillah, mulai 1995 sampai 2022 Berarti Sekitar 27 tahun Pak Mulniki temannya SMP 25 tahun baru dipertemukan Pagi ini kita akan bahas tentang inspirasi pagi tentang hijrah Jadi hijrah itu sekarang dimaknani banyak Ada orang lagi tobat Terus jadi wong api Jadi hijrah Tapi pada dasarnya hijrah itu adalah Orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Untuk menyelamatkan agamanya Itu namanya hijrah Dia orang yang hijrah Untuk agamanya Allah Dari satu tempat ke tempat yang lain Maka Allah akan meluaskan rizkinya Kita bisa menyaksikan hari ini Pak Nartam Pak Nartam, ini saya sering menanggung di sini Yang orang Jawa Sampai di Kalimantan Sampai di Sumatera Ini kabarnya katanya Sebagian itu ada yang karena wirang Ada yang karena kurang Ada yang karena terlilih hutang Pak Nartam ini alasannya hijrah Kenapa? Kenapa di Bojonegoro hidup di Kalimantan? Pertama Ekonomi Yang jelas Berarti kurang Kebetulan kita dari keluarga-keluarga yang kurang mampu Karena kepingin perubahan Jadi coba adu nasib ke Kalimantan Ke Kalimantan Sejak mulai tahun 95 Itu ketika kita baru lulus sekolah Kebetulan di Balikpapan ini ada paman Ada paman Yang sudah duluan Duluan ke sini Akhirnya kita nyusul ke sini Alhamdulillah Pertama kali datang ke sini Ya Ya anu Mas Kim, mas Kim Mas Kim, ini seniormu mas Kim Pak Nartam ini alumni STMC Yang Alhamdulillah sekarang sukses Alumni STMC Yang Bojonegoro Alumni SMP Satu Kepong Baru Sekarang sukses di Balikpapan Tapi otomatis Sukses itu kan yang gak Ujuk-ujuk Gak langsung Perlu proses Perlu proses Sembilan lima Lulus STMC Yang Kesini Anu merdamel napa Pak Nartam? Pertama kali kesini ya Sempat nganggur sekitar dua minggu Dua minggu keliling Murus surat-surat tempat tinggal Murus dan sebagainya Begitu anu kita coba ngelamar Ko mana-mana Ternyata Kalau gak ada yang bawa susah juga Jadi orang dalam itu juga penting Akhirnya Ya mau gak mau Daripada nanti Ngerepotin keluarga gak ada kerjaan Akhirnya kita coba ikut kerja Jadi tukang pikul kayu Masya Allah Disomil 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 itu apa? Somil itu ya Untuk belah kayu yang gelondongan Nah baru Dibelah jadi kecil-kecil Usuk, ereng, papan dan sebagainya Nah itu kurang lebih satu tahun Sampai mungkin masih ada bekasnya ini Kalau di Jawa itu Kenapa? Pinco keliling Circle Circle Eh, ucap nom nom gitu Circle itu kan keliling ya Kalau di Jawa Kalau di sini menetap Jadi ada tiga mesin yang Satu itu untuk belah aja Dari gelondongan dibelahin jadi Mungkin jadi empat, jadi lima Habis itu Dibelah lagi ke satunya Ke Benjo namanya Anak dulu lulusan STM Mikirnya Yang penting sikil ubah Tangan ubah Jadi rejeki Sekarang anak-anak itu mikirnya Kerjaan sulit, kerjaan sulit Tapi tangannya ada ubah Sikilnya ada ubah Pekerjaan sulit di rumah Satu tahun Satu tahun Mingguli kayu Mingguli kayu Satu tahun Satu tahun Nah, habis itu Kebetulan Semakin kita Bergaul kan Banyak temen Banyak kenalan Nah Akhirnya Sama kenalan ini Dimasukkan di Pabrik Bliwood Alhamdulillah Ini naik derajat lagi Nah, pabrik Bliwood Ayatnya ada itu Man Arta Watawasaw bilhaki Watawasaw bisok Orang itu harus punya banyak kenalan Sehingga Saling berwasiat kebenaran Dan kesabaran Ya Karena temannya banyak Muasarahnya baik Pergaulannya baik Dimasukkan ke pabrik Pabrik Di pabrik Waktu itu Pertama kali masuk itu Di pabrik Bliwood Mungkin di bagian apa Gru sepeder Gru sepeder Gru sepeder itu Bagian pengeliman 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 Nah Tipis Agak tebal Tipis lagi Namanya Piece Corpice Nah Makanya dinamain Tripleg kan Tiga lapis Oh Tripleg Tiga lapis Tiga lapis Tiga lapis Tiga lapis Tiga lapis Tiga lapis Oh Lagi paham Pertama kali masuk itu Namanya pabrik itu kan pakai standar UMR Iya UMK Waktu itu Pertama kali masuk Gaji 48 ribu 20 48 ribu Per bulan Per bulan Tahun 95 Masya Allah Saya mondok Tahun 98 Wessel saya 35 ribu Berarti caranya ini Petangnya Tusanewul Tolongnya Tusanewul Kenapa nih Kursnya 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 kalau sekarang Ya Tiga juta Sekitar tiga juta Saya 95 itu Anul Pak Narto Saya 95 itu mondok Mondok pertama itu Wessel saya 25 ribu Untuk satu bulan 25 ribu Jadi kan 40 48 Itu basic Maksudnya gaji pokok Gaji pokok Gaji pokok Kan kalau Jam kerja itu biasanya Jam 8 Sampai dengan Jam 4 Kalau disini Jam 4 Nah Jam 4 sampai jam 7 Dihitung lembur Nah itu yang Yang bikin Dapat tambahan disitu Di lemburnya Alhamdulillah caranya Tolong jutanan Terus sampai berapa tahun itu Itu Sekitar Sekitar 6 tahun setengah 6 tahun setengah 6 tahun setengah Masih jadi buruh Buruh pabrik Masih jadi buruh pabrik Berarti di Kalimantan 7 tahun Jadi Tekang Panggul Kayu Kayu Yang 6 tahun Terus di Di pabrik Terus Di pabrik itu pun kita juga Tidak Tidak cuma di pabrik aja Ya Mungkin Sempat jualan Pakaian Dikreditkan ke teman-teman Gajian bayar Gajian nyicil Biasanya kan rame Sebuah entrepreneur sudah tumbuh saat itu Ya Alhamdulillah orang tua Kita juga Pedagang Pigeranya pedagang Nah Setelah 6 tahun Kurang lebih 6 tahun setengah 2003 Kita ini kayaknya sudah Sudahlah kita pulang ke Jawa Jangan Masih rumpang soal duit-duit Ya Nah Ternyata di Jawa Cuma tahan 4 bulan Uang habis kerjaan gak dapat Dijak ngedos tonggo Dijak ngedos tonggo Tenaga nih Gak kuat Karena gak biasa Gak biasa Ngedos itu apa bahasa Indonesia ini? Ehm Manen padi Manen padi Ngerontok Ngarit Nyabit Gak kuat Terus Akhirnya Satil pun lagi teman Yang dibalik papan Nah Satil pun Gimana ada kerjaan kah? Nah kebetulan Teman dibalik papan ini Lagi bangun ruko Ehm Nah Pada saat itu Tahun 2004 Saya balik lagi 2004 nih ku Saya digaji bulanan Ehm Jadi Abis Abis sholat subuh Ehm Saya keliling ya Kadang-kadang dapat 5000 Kadang-kadang 3000 Ngocek gitu ya? Ngocek sampai jam Setengah 8 Ehm Setengah 8 Pulang sarapan Berangkat kerja Pulang kerja jam 5 Begitu lagi Ngocek lagi? Ehm Mampir Sambil nunggu maghrib Ehm Kadang-kadang dapat Kadang-kadang Dih Namanya juga Ustihar Ustihar Oke Disitu sempet Satu tahun Ehm Satu tahun ini Saya mikir ini Proyek Sudah selesai Ehm Saya mau Apa Ehm Sempet Mau bikin rombong Untuk jualan sayur Ehm Ehm Karena Ehm Liatin orang jualan sayur Kok enak Ehm Jam 10 Sudah pulang Sudah pulang Sudah pulang Ya paling tidak sudah Dapat bersih 100 150 lah Ehm Nah saya kepikiran Ternyata Sambil mikir itu Nah kebetulan ada kerjaan lagi Borongan kecil-kecilan Ya sambil jalan-sambil jalan Jadi saat itu Jadi kulinya apa tukang? Nggak Nggak kulinya Nukang 6 minuten Gini konco Nggak Kok kayaknya serabutan lah Serabutan Serabutan Ehm Setelah Itu Ehm Kebetulan ada Keluarga Pak Lek itu dari Jawa Ehm Dari Jawa datang Ehm Datang ini Survei ceritanya Kira-kira usaha apa yang enak disini Jimbal di Bapaan Jimbal di Bapaan Ya sembarang saya bilang Jembarang coba lah Beras kah Bawang merah kah Semang kah Akhirnya Saya cari Kontraan Kontraan itu Perbulan 600 ribu Perbulan Perbulan Sudah mahal Sudah mahal Tahun 2004 Wala 2004 Mau ke 2005 2004 Sudah 600 ribu Perbulan 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 Berapa Satu kamar isinya 5 orang Pasti di Gang Depo itu ya Gang Depo Gang Depo Sahabat Gang Depo mungkin tau ini Kalau denger ini Ehm Terus Colek Mas Doni Mas Andri yang ada di Gang Depo Ehm Kebetulan Ehm Sempet video Kolan kan Tanya-tanya kabar Terus Setelah Sampai mana tadi ya Cost Cost Cari Cost Cari Cost Cari Cost Satu bulan 600 ribu Oh oke Cari Kontraan Bukan Cost kalau disini Karena untuk jualan Kalau Cost kan untuk kamar Oh ya beda ya Beda Kontraan satu bulan 600 ribu 600 ribu Pas di pinggir jalan Akhirnya Dicobalah sama Pak Lik ini Ehm Beras Bawa dari Jawa Semangka Bawa dari Jawa Dari Jawa Jadi satu Satu truk itu isinya Beras Semangka Bawang merah Bawang putih Coba Saya pasarkan keliling Nah Terus Yang rate kedua Yang Tiga minggu berikutnya Ada datang Ditambahin dedak Dedak Dedaknya padi itu lho Iya Untuk pakan ayah Saya coba itu Sama jagung Nah Itu sudah Ya mulai jalan Ternyata Dalam Empat bulan Ke lima bulan ini Ya Hitung-hitungan Rugi Loh Tambah rugi Tambah rugi ternyata Karena rugi Karena rugi Balik saya ini Tidak mau teruskan Oh iya Sudah tidak bisa teruskan Terus sisa Jadi sisa barang yang ada disitu Itu Tinggal Dedak berapa karung gitu Sama jagung Itu mungkin nilainya Waktu itu mungkin Ya sekitar 500 ribuan lah Abis itu Saya coba Karena saya Bekas Anu pekerja Jadi ada tabungan Sedikit-sedikit Nah Saya coba Beli pakan ayam Di toko yang kelihatannya besar itu kan Akhirnya saya ecer Oh itu asal-usulnya Sekarang jadi pengusaha Apa namanya tadi Poltrisop 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 itu menyediakan pakan ayam Pakan ternak Pakan ternak Pakan ayam Ikan Kucing Kelinci Dan sebagainya Nah itu Sekarang sudah besar Dulu awalnya seperti ini Oke Nah setelah Setelah Tadi saya beli pur Satu karung Pakan ayam itu Saya bungkusin ke luar Saya pajang di pinggir jalan itu Karena tempat sewaan saya itu Dari jalan Poros itu Turun satu meter lebih Jadi cuma kelihatan jeparuh Akhirnya saya pajang agak ke atas Di pinggir jalan Ternyata Hari demi hari Mulai laku Dan Dan banyak Yang nyarankan Mas Jualan ini Oh iya Mas jualan ini Berarti itu Nah Pesan Allah Melalui orang Orang-orang Untuk memberitahu jenengah Akhirnya terus Jualan obat-obatannya Nah Peralatannya Nah Dan juga enggak pur aja Akhirnya kayak jagung-jagungan ada Nah Dari situ Sudah mulai Mulai-mulai-mulai Ya Alhamdulillah lah 2007 itu Kita sudah Mulai datangkan bibit ayam Masya Allah DUC itu ya DUC DUC itu mulai dari Kediri Kalau yang Kampung Harap Ayam Kampung ayam Harap Terus Joper Joper ya Termasuk Joper itu Itu dari Jawa Dari Kediri Terus yang ayam potong Ayam petelur Itu dari Banjarmasin Masya Allah Ya itu Ternyata Ada hikmahnya juga Sebelum saya Datangkan sendiri Saya lewat Orang Cina Lewat tangan kedua lah Endelalah Tangan kedua ini Baru jalan Sekitar Mungkin sekitar 6 bulan 6 bulan Sampai 7 bulan lah Ternyata Orang Cinanya ini sakit Oh iya Kena stroke Oh Kena stroke Akhirnya Ya saya bingung Di Bingung saya ini Di waktu saya Kulangan dimana Akhirnya Saya ingat Nomor sopir Yang muat ini Oh iya Begitu dapat Nomor sopir Ini saya minta Nomor bagian marketing Perusahaan Perusahaan Saya coba Contact sendiri Kesana Nah Begitu saya contact Kesana Untuk pertama kali Pengambilan kan Minim order Nah Harus Pakai DP dan sebagainya Nah Itu Kita coba Sudah kita lalui Ya Alhamdulillah Perusahaan Lama-lama-lama Mulai percaya Nah Mulai percaya ini Perusahaan Menyarankan Paling lama Pembayaran Tiga hari Setelah barang datang Iya Nah Saya ini orangnya Takut hutang Jadi begitu Kunci suksesnya itu Takut hutang Begitu Barang Datang Ya Ada enggak ada Langsung Saya bayar Laku enggak laku Barang yang saya ambil Atau masih dihutang orang Bayar Saya bayar dulu Untuk menjaga Percayaan Nah Ya Alhamdulillah lah 2007 itu Awal kebangkitan Awal kebangkitan Sering ikut Alhamdulillah Sering ikut ngaji Sering ikut ngaji Ternyata Bilangnya Pak Yayai itu Kuncinya Sedekah Dari situlah Saya mulai Ternyata Kuncinya memang Sedekah Karena sudah saya praktekkan sendiri Waktu itu Pertama kali itu Kita dimintain Eh Pertama kali Kebetulan Ada Pembangunan Masjid 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 Alfalah tadi Alfalah tadi Itu dulu kan kayu kecil Nah Ternyata Dia nawarin Nawarin Ini sisa dua kapling Satu kaplingnya Waktu itu Lima puluh ribu Ya Ya sudah saya ambil Dua kapling Dua kapling Seratus ribu Dapat Satu kaplingnya itu Tiga puluh meter persegi Tiga puluh centi Tiga puluh centi Bukan tiga puluh meter Tiga puluh centi Jadi Sama penggaris itu Pas Tegel Pas itu dua kapling Dari situ mulai Ternyata Habis itu Ada aja Rezeki ini Alhamdulillah Jadi kesimpulan Dari sebelum Menjadi poltri Sembilan empat Sampai 2007 Itu bersusah banyak Berapa tahun Sembilan empat Sampai 2007 Masya Allah Enam Tambah Tujuh Enam tambah Tujuh Tiga belas tahun Jadi Masa perjuangan Pak Narto Untuk Bertumbuhnya Sebuah perusahaan itu Tiga belas tahun Satu tahun menjadi kuli Enam tahun menjadi Buruh pabrik Buruh pabrik Setelah tahun ketujuh baru Mulai Start up latihan dagang Latihan dagang Buangkrut Di enam bulan pertama Setelah itu Baru menemukan Oh yang cocok sama beliau itu Ternyata Poltri itu Dedek Dedek Jagung Dan lain sebagainya 2007 mulai bertumbuh Tapi pertumbuhan itu tidak Semata-mata bertumbuhan Tapi Beliau dekat sama Kiai Dekat sama ulama Sarannya adalah Kunci dari keberhasilan Sedekah Karena beliau Memperbanyak sedekah Terus Setelah itu Setelah 2007 Bisa Eh Nikah tahun pintar Kuluh nikahnya 2001 Oh Berarti Bu Juni Seperti mereka Tidak 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 Bu Juni ini Malah Sempet Satian Bawang merah Dibungkusin sekilohan Keliling kampung Masya Allah Terus Apa Bawa pakaian Spray apa itu Keliling kampung Jalan kaki Kebetulan ya Kampung-kampung di perumahan Tidak jauh Sampai orang-orang Raga lah Ini Hasil tidak pernah Mengkhianati proses Keliling Keliling loh Coba bayang Jauh dari Jawa ke Kalimantan Akhirnya Alhamdulillah Setelah tahun 2007 Beliau bisa menikmati Harinya Kemudian Bisa mendirikan perusahaan Poltri Kemudian ada Toko plastik Toko plastik itu 2017 Wah baru sekali Baru sekali Baru itu karena Kebetulan Dapat lahan Di seberang Dulu Poltri shopnya itu Yang disitu Yang kita tinggalin Yang kita tinggalin Wah kita tinggal disini Banyak debu Dan sebagainya Dulu berarti Mampu Pakan tikus Pakan kucing Makanya Kalau tutup rapat Tapi debu tetap Masuk Karena kadang-kadang Kita kan keluar Masuk Akhirnya Alhamdulillah Sama Allah Dimudahkan Tanah seberang Seberang jalan Itu agak Luasan sedikit Daripada yang ini Itu tahun 2015 Alhamdulillah Setelah Beli itu Ya Pelan-pelan kita bangun Kita bangun Ya Alhamdulillah Bangun itu Setahun Setahun jadi Walaupun masih Ya Yang penting bisa Untuk jualan dulu Alhamdulillah Jadi Untuk Mas Kim ya Mas Kim Rungokni Mas Kim Saya STM Siang Senior mulu Kerja kerasi Koyongulu Beliau ini Alumni STM Siang Bujonegoro Alhamdulillah Jadi orang sukses di Balikpapan Amin Amin Nah ini kita Bersama Pak Mul Beliau ini Teman SMP nya Berapa tahun Pak Mul gak ketemu sama Pak Narto Dan pesan-kesan Tentang beliau Bagaimana mau Diceritakan Selama Keluar dari Sekolah Tahun 92 Oke 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 Saya juga Di Surabaya Oke Oke Saya di Surabaya Dua tahun Oke Terus kemudian Saya ke Malaysia Masya Allah Tambor kosong itu Di Malaysia juga dua tahun Sampai tahun 96 97 96 97 itu Saya ikut ke PT BAD BAD Kontraksi Di Malaysia Kontraksi BAD Dan Alhamdulillah Saya juga termasuk Yang ikut di News Trash Team Perusahaan Amerika Serikat Yang Berusaha di Koran Termasuk Ikut Dalam Masa proses Karyawan Yang bisa Mendampingi Orang-orang Orang-orang Berbahasa Inggris Orang-orang Amerika Dan Alhamdulillah Terus kemudian pulang Sampai Kemarin itu Baru ketemu Cak Nar itu Kisaran 20 tahunan Lebih 20 tahun Ciliane Nakal Ciliane Nggak nakal Dia tuh Biasa-biasa Saja Seperti saya Setelahnya tuh Nggak terlalu nakal Biasa-biasa Saja Cuma nakal Cepeda Zaman dulu kan Banyak Pohon-pohon asem Tadi ya Jarang kalau sepatu Sepatunya di cangking Sekolah lagi 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 Sepatunya di cablo Tidak Sepeda Sekolah lagi tinggal Baru mulai Dicangking Ini Sangat luar biasa Dan Apa yang dikatakan oleh Pak Narto tadi Betul Beliau nya itu Sedekah Jadi Sedekah itulah Istilahnya salah satu bagian Daripada Untuk membuka Rezeki Dan Saya yakin Dengan usaha Kita harus Pasti harus pakai Usaha Insya Allah Dengan doa Dan sedekah Semuanya Akan usaha berjalan dengan mudah Jadi Pak Nar ini Tidak punya Tidak belajar ilmu bisnis Bukan sarjana ekonomi Tapi Sama Allah Hanya diperjalankan Dimudahkan Diberi kemudahan Sehingga Beliau Bisa mendirikan Pol Pol Tri Sob Pol Tri Sob Sehingga Alhamdulillah Membawa banyak keberkahan Untuk beliau dan keluarga Dan Membawa keberkahan Bermanfaat untuk Sesama Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh